Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua kita berjumpa lagi bersama Nagato channel yang hari ini saya sedang berada di kebun rumput odot nah kawan-kawanku semua hari ini saya sedang berada di kebun rumput odotnya Kang Yoyo nih kawan-kawan sekarang Kang Yoyo sedang ngarit nah ini dia nah ini Kang Yoyo sedang ngarit karena kalau sore ini biasanya hujan jadi Kang Yoyo ini siang sedang ngarit buat pakan ternaknya Oke kawan-kawan kita langsung tanya-tanya nah selamat siang Kang Yoyo selamat siang nah ini kawan-kawan sedang ngarit gimana ini rumputnya kode semua ini Kang Yoyo Iya rumput odot semua nih nah ini kalau boleh tahu kenapa nih di sini itu nanamnya rumput odot semua kenapa enggak nanam rumput yang lain ya karena rumput odot ini sangat bagus buat pertumbuhan kambing proteinnya bagus sangat cocok untuk kambing-kambing kandang terus proteinnya juga tinggi Oh begitu ya kawan-kawan ini soalnya saya lihat di sini tuh banyak orang yang apa namanya kayak para peternak di sini pada menanam rumput odot dan juga pakcong nah dari saya kesana jalan ini saya melihat banyak sekali di sini tuh banyak yang menanam rumput odot mungkin karena di sini itu rumput odot ini sangat bagus ya Kang jadi rumput odot ini banyak yang mengembang biakan rumput odot di sini nah mungkin juga para peternak itu sangat mudah menanamnya ya Kang ini sangat ini pertumbuhannya ini berapa hari ini Kang kalau rumput odot kalau habis dipanen kira-kiranya rumput odot ini pertumbuhannya tiga minggu sudah bisa diharit lagi gitu gitu ya sangat cepat kalau boleh tahu ini sambil lihat-lihat ke sini ini juga ada rumput pakcong ya Kang berarti sengaja ya ada rumput pakcongnya kawan-kawan di sini tuh ada rumput pakcongnya nah tuh ini yang udah tinggi nih ya tingginya udah satu meter lebih kayaknya satu setengah pakcong nah itu kalau boleh tahu Kang iya nanam rumput itu di sini di sini aja Pak ada yang lainnya Kang Oh enggak enggak di sini aja di sana juga ada satu hektare Oh jadi banyak sana Iya banyak Iya nah ini kawan-kawan juga selain nanam di sini ada lagi kebun rumput odotnya nah kita lihat ke situ ini bagus-bagus ya 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 berarti masih ada lagi ya selain di sini ya lain saya sih cuma di sini sini aja enggak kalau sini mah cuman kalau misalkan apa namanya yang kira-kira yang deket aja ya Oh iya kalau cuacanya hujan berarti nggak bisa kesana ya ngambil di sini ya cukup di sini dulu ngambilnya nah ini umur berapa hari nih yang kurang lebih ya kurang lebih satu bulan Oh ini yang satu bulan tapi kalau yang pendak ini makanya belum ya belum berapa hari baru dua minggu dua minggu iya Oh dua minggu Nah kalau yang ini satu bulan Oh iya tinggi ya beda nah ini kawan-kawan nah ini kebanyakan para peternak memilih rumput odot karena kelebihan dari rumput odot ini sangat cepat bagus buat domba-domba kalau misalkan buat para peternak dirumah yang mempunyai punya kambing ataupun domba bisa juga menanam rumput seperti ini nih kayak Hang Yoyo nih di sini Hang Yoyo menanamnya rumput odot pakcong sama rumput liar tapi kalau rumput liar mah ini pasti tumbuh sendiri ya Kang iya nggak menanam juga nggak usah jadi seperti itu nih kawan-kawan ini adalah apa namanya ide terbaik nih buat para peternak karena menanam rumput odot ini sangat memudahkan kita karena kalau misalkan kita nggak menanam rumput nanti kita itu kewalahan jadi mungkin ya kesusahan apalagi sekarang kita di musim hujan yang sekarang ini kan lagi musim hujan ya Kang Yoyo ya Nah jadi kalau musim hujan tentu kita susah apalagi kalau aduh dari pagi sampai sore ya Kang kalau pagi sampai sore itu Aduh pasti udah hujanan dingin ngaritnya apalagi kalau misalkan kita nggak menanam rumput ya susah juga ya Kang ya jadi seperti itu jadi kalau hujan hujanan ya Iya kita ngarit di sini yang deket deket aja begitu ya kawan-kawan nah ini manfaatnya dari menanam rumput nah ini Bang Pak kan yang kita tanam ini nggak sulit ini sangat mudah asal kita tanam aja udah pasti tumbuh nah jadi ini awalnya ini ini nanamnya langsung banyak apa cuman sedikit Kang bisa jadi banyak seperti ini awalnya sih sedikit cuman lama-lama jadi banyak Oh kayak gitu ya Iya nah udah pasti yang soalnya ini kalau yang namanya rumput odot karena banyak tunasnya ya Kang ya Iya seperti ini kalau kita tanam satu udah pasti tumbuh lebih dari lima tunas Iya seperti itu nah kawan-kawan jadi buat para peternak saya sarankan buat menanam rumput odot ataupun pakcong ataupun rumput-rumput yang lainnya yang sekiranya cepat besarnya ya Kang ya seperti itu iya gitu nah intinya para peternak itu harus punya bangpakan biar dapat memudahkan kita sebagai peternak Nah oke kawan-kawan ku semua yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe silahkan di like dan subscribe bila ada pertanyaan silahkan komen di video ini ya kawan-kawan kita sama-sama belajar nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya pasti akan saya jawab semoga video video saya ini bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah Oke mungkin hanya itu saja video kami ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh